Halo Bu Anjani, saya sudah melaksanakan permintaan ibu, dan saya juga sudah mengancam Andi Siti. Saya pastikan, Andi Siti tidak akan berani macam-macam, kalau dia tidak mau kehilangan pekerjaannya. Aku percaya dalam sahabat, cintaku akan berakhir, pahagianmu. Loh, Raka? Baik, Kak Adis. Lagi? Kamu jadinya mau berangkat sama Raka? Ya, Kak Adis, sudah baikkan kan? Udah, yaudah kalau gitu kakak berangkat duluan ya? Iya, Kak, hati-hati ya. Iya, Kak, titip Ayu ya. Iya, Kak. Raka, kok kamu tidak bilang kamu mau ke sini? Iya, sengaja mau datang pagi ya, mau kasih surprise. Yaudah, let's go. Iya. Pagi, Bayu. Pagi, Des, kamu disuruh keruangan HRD tuh. Hah? Ada apa ya? Tumben banget Pak Firman pagi-pagi gini suruh aku keruangan HRD. Ada apa ya? Mau dinaikin kali gajinya? Atau kamu mau diangkat di supervisor? Aneh-aneh aja. Des, kalau kamu gajinya naik, jangan lupa traktir aku ya. Keringin. Keringin. Masuk. Ini sih, Pak. Bapak manggil saya. Kamu duduk. Adis, Tih. Selama ini saya memperhatikan kinerja kamu di sini. Saya lihat kamu sering izin. Dan itu mengurangi penilaian saya terhadap kinerja kamu. Kalau memang kamu sudah gak mau bertanggung jawab dengan penilaian kamu, saya bisa kasih kamu suat peringatan. Dan saya bisa pecat kamu. Saya minta maaf, Pak. Kalaupun saya izin, itu sudah pasti atas persetujuan Papa Sya juga. Dan waktu itu saya izin juga karena saya sakit, Pak. Dan soal Papa Sya, saya juga dengar dari karyawan lain tentang kedekatan kamu dengan Papa Sya. Kamu gak berpikir bisa senang ya, kan? Karena kamu merasa dekat dengan Papa Sya. Seharusnya kamu bisa membatasi diri. Karena dengan sikap kamu itu akan bisa menimbulkan gosip. Dan itu gak bagus untuk image perusahaan ini. Pak, tapi saya benar-benar tidak ada hubungan dengan Papa Sya sama sekali. Saya akan pantau kamu terus. Dan ingat, jika sampai kinerja kamu menurut, dan itu gara-gara masalah pribadi kamu, saya akan pecat kamu. Maafkan saya, Pak. Saya janji saya akan menjaga sikap saya. Dan hal seperti ini tidak akan terulang lagi. Sekarang kamu lanjut bekerja. Baik, Pak. Halo, Bu Anjani. Saya sudah melaksanakan permintaan ibu. Dan saya juga sudah mengancam Anisti. Saya pastikan Anisti tidak akan berlain macam-macam. Kalau dia enggak mau kehilangan pekerjaannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dis, ini kopinya Papasya. Kamu anterin ya ke ruangannya Papasya? Eh, yuk. Mulai sekarang, kamu aja ya anterin kopi ke ruangan Papasya. Soalnya aku juga sekarang mesti ganti tisu toilet. Pokoknya, kalau misalnya Papasya minta sesuatu sama kamu, kamu tolong handle ya. Soalnya aku masih banyak banget kerjaan lain. Yaudah kalau gitu. Kenapa lo udah masuk kantor? Lo ngapain sih nyuruh gue istirahat terus, Ren? Gue gak kenapa-napa. Gue baik-baik aja. Lagian kan juga gue gak sakit keras, gue gak tipes gitu. Gue harus istirahat setiap hari. Lo lupa ya. Atas apa yang terjadi sama lo kemarin? Hah? Tansi. Masuk. Misi, Pak. Ini kopi pesanan, Bapak. Makasih. Eh, Bayu. Iya, Pak. Parut, kamu bilangin Adisti. Tolong beliin makanan siang buat saya. Soalnya dia yang tahu makanan siang kesukaan saya. Oh, Adisti lagi ada kerjaan lain, Pak. Bapak mau makan apa? Biar nanti saya yang cariin. Emang lagi ngerjain apaan dia sampai gak bisa ngurusin makanan siang saya? Dia lagi ngurusin tisu di toilet. Tapi, coba nanti saya tanya Adisti apa ya? Yaudah, kamu tanya deh demi dia. Nanti sih, Pak. Yaudah, kenapa sih? Kamu jaduan aja, Ki. Lah, kok gitu sih? Ya, aku males aja diomongin sama anak-anak kampus. Aku emang udah biasa digosepin sama mereka. Tapi aku gak mau kamu dibenci dan dijelek-jelekin cuma gara-gara aku. Aku gak peduli omongan mereka tentang aku, Yu. Tapi kalau mereka jelekin kamu, aku gak akan diim aja. Kamu gak usah ya dengan omongan mereka. Aku gak bakal biarin siapapun digaguin kamu. Ya. Jalan, Yu. Ayuh-yuh gak maaf. Yu. Kamu gak usah takut, Yu. Ada aku. Aku bakal induin kamu. Senyum dong. Udah, pergiok. Let's go. Mana sih kantornya kok gak ketemu-ketemu ya? Rasa udah bener di alamatnya. Jalan ke Muning Satu. Pesan gak ketemu. Kan harusnya ke Muning Tiga. Ya muter-muter aja dong dari tadi di sini. Gak jauh banget lagi. Ntar jalan kaki sih. Gak ada angkot. Gak ada angkot. Agar. Gak, pasin. Gak, pasin. Gak, pasin. Gak, pasin. Gak, pasin kau. Jom essere! Tolong jom ребен. Eh, Love you. Aku minta tolong dok, tolong tanyain ke Papasya, Papasya mau makan siang apa? Tadi si Papasya emang nyuruh kamu, tapi aku udah bilang kok kalo kamu lagi sibuk. Aku minta tolong sama kamu ya, tolong beliin. Ya udah. Eh by the way ini, aku tulisin restoran kesukaan Papasya sama makanan-makanan yang Papasya suka disitu. Sebentar. Aku nitip ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Eh dis, mau naruh berkas ya? Iya. Sekalian dong nitip buat Papasya. Boleh mbak, dimana berkasnya? Di meja saya ada pile, warnanya hijau, isinya laporan proyek Bogor. Kamu bawa semua ya, ke ruangan Papasya. Paksi ya dis. Eh Ren, ntar kalo budget pladinya udah oke, langsung kabarin ke finance ya. Ya, baik. Oke. Eh, Pak. Bapak duluan aja, saya mau ketakutan sebentar ya. Tidak. Ya, Pak. Kamu ikut saya ya? Ada apa, Pak? Ada yang pengen saya ngomongin sama kamu. Tidak. 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 Tidak.